Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pagi hari ini? Kembali lagi dengan Himalayanis bersama saya, Richard Steven Saya, Riemi Naumi Kami akan menghadirkan sejumlah kerangkaian kabar yang menarik untuk anda Tentunya kabar utama kami akan sajikan dari Kota Kediri Kabar utama yang akan kami sajikan yaitu dari mahasiswa Brawijaya Yang menghadirkan sejumlah kerangkaian acara yang disebut Raaksara Yang dihadiri oleh Bupati Terenggalit Pak Emel Serta Wali Kota Kediri Melanjaknya harga kebutuhan pokok selama bulan puasa di salah satu pasar Kota Kediri Membuat banyak pedagang masalah terkait kenalkan ini Keindahan Taman Sekartaji Membuat para warga Kota Kediri berbondong-bondong Untuk mencari takjil simari menunggu waktu buka puasa Yang berpenampiran tak disangka-sangka Pastur atau Romopras Menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama Dengan saling menghormati dan memelihara hak serta kewajiban masing-masing Berikut adalah timputannya Rambut gonrong, tubuh penuh dengan tato, wajah sanggar Siapa sangka bahwa beliau adalah salah satu pemuka agama Katolik Yang sangat dihormati di Kota Kediri Iya, Romopras Kerap kali disapa seperti itu Beliau adalah seorang Romo dari salah satu gereja Katolik di Kota Kediri Perawakan garang yang ia miliki Tidak sedikit pun mengurangi rasa toleransi imut beragama di Kota Kediri Semua orang disini dari berbagai kalangan tujuannya hanyalah untuk mencari rahmat Nah, sudah seharusnya nih kita sebagai umat beragama saling bertoleransi Berita selanjutnya didapat dari Jalan Raya Veteran Kediri tentang takjil nih Beberapa penjual takjil mengalami kenaikan di setiap bahan-bahannya Baiklah, naik kita simak beritanya Berita selanjutnya Nah, saya mengawancara ini Ibu ini yang penjualan es buah Bu Apakah ini sih bahan-bahan yang dipakai buat es buah itu? Kalau misalnya saya jualan di Jalan Veteran ini, jualan dimana lagi? Selama bulan Ramadhan ini, Pasar Setelah Betek Kota Kendiri mengalami kelonjakan harga bahan pokok yang sangat tinggi. Momen Ramadhan adalah hari yang ditunggu, khususnya bagi umat muslim. Kita bisa melihat hirup piku ke Ramadhan dengan adanya pasar-pasar yang hanya ada pada bulan ini. Pada bulan ini, sudah dapat dipastikan bahwa kebutuhan akan bahan-bahan pokok serta bahan lainnya semakin naik. Sejak Maret 2017, Menteri Perdagangan Enggar Setia Setelah Lukita telah bersiaga penuh menjaga kelangkaan dan lonjakan harga barang pokok. Kenaikannya kalau bawang berapa dari keberapa ya Pak? Dari harga Rp36.000, sekarang Rp45.000. Rp45.000, kalau cabai Pak? Kalau cabai sekarang Rp1.000.000-nya Rp50.000.000. Rp50.000.000, oh masih tinggi ya Pak ya? Iya. Untuk saat ini, bahan-bahan pokok cenderung turun dari harga sebelum Ramadhan, hanya mengalami kenaikan pada beberapa bahan saja, yaitu daging ayam, brokoli, dan wortel. Menurut salah seorang penjual, harga cenderung stabil karena cuaca dan komoditas yang stabil. Tidak hanya bahan pokok, bahan pelengkap, lainnya juga ikut meningkat harganya. Oke, Richard dan Debbie, saya saat ini berada di pasar Wilis, dan kondisi pasar saat ini katanya sepi, karena sudah mendekati membuka puasa, dan di sebelah saya ada seorang pedagang pasar, yang bernama siapa, Bu? Ibu Sri. Ibu Sri, ya? Ibu Sri, saya boleh nanya-nanya nggak, Bu? Tidak. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kenaikan perekonomian di pasar, Bu? Ya, waktu tahu puasa dulu, waktu tahu puasa juga harga agak naik semua. Harga naik semua? Karena puasa ini agak turun semua. Biasanya sih kalau di pasar, apa aja sih, Bu, yang harganya naik? Harga naik, sayur-sayuran itu biasanya naik, ya tidak terong, ya kacau, semua itu naik. Tapi sekarang, semua itu. Semua turun? Iya. Biasanya, pamannya terong 6.000, 7.000, sekarang sudah dapat 4.000. 5.000? Ya, 5.000. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu bagi seluruh umat muslim di dunia, termasuk pula umat muslim di kota Kediri. Dengan adanya makam Sheikh Al-Wassil Shamsuddin, yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di kota Kediri, menjadi destinasi bagi para wisatawan untuk datang mengunjunginya. Bulan Ramadan memang bulan yang ditunggu-tunggu bagi umat muslim seluruh dunia, tidak terkecuali umat muslim di kota Kediri. Banyak tempat wisata religi yang terletak di kota Kediri. Salah satu yang menjadi destinasi para wisatawan asal Kediri maupun luar negeri merupakan makam Sheikh Al-Wassil Shamsuddin, yang merupakan salah satu tokoh agama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kediri. Pihak masih juga menyediakan buka bersama, dan bagian takjil kepada permusafir yang sengaja singgah di lengungan makam dan masjid. Nah, berita kali ini datangnya dari Taman Sekaritaji, kota Kediri. Adanya festival di taman ini membuat mengunjung semakin ramai untuk mendatanginya. Sekitar pukul 5 sore di area Bundaran Sekaritaji, kota Kediri, sedang terlaksana festival diakan oleh berbagai penjual. Dan mari kita mewawancari salah satu dari penjual tasjil dalam festival ini. Setelah festival, banyaknya takjil di sepanjang Taman Sekaritaji ini membuat warga kota Kediri berbondong-bondong, untuk ikut meramaikan taman ini. Baiklah, sediakan dari Porter Kitas di sana Januar 5 Sakti. Baik, Richard dan Debbie. Memang, suara-suara seperti ini hasilnya kita jalan-jalan. Mencari udara segar sambil mencet takjil. Kalau warga kota Kediri sendiri mencari takjilnya itu di sini, di Taman Sekaritaji. Karena banyak segali pedagang yang menjual makanan. Mulai dari gorengan, es-esan, tiga makanan yang sedikit berat. Seperti batagor, somai, dan betol. Makanan khas. Pun banyak untuk es-esan di sini. Mulai dari es buah, es campur, keburen. Yang lainnya, kalau suara-suara seperti ini, banyak warga yang menunggu waktu berbuka dengan bermain di pihak taman, mulai dari anak-anak. Sekarang di sebelah saya sudah ada Mbak Tika dari pihak polisian. Saya ingin bertanya, gimana sih kondisi Taman Sekaritaji di saat pelan puasa? Taman Sekaritaji ini kan kalau suara-suara ini, jatanya ramai. Masyarakat kan lebih banyak di sini ya, Mas. Jadi ya, masyarakat di sini itu lebih banyak menghabiskan waktu-waktu bersama keluarganya, bersama keluarganya, teman-temannya, ataupun kerasannya di sekaritaji. Kalau kondisinya sampai saat ini, alhamdulillah. Masih aman. Ya, dari ikan ada, dan juga tiap goreng, dan juga membantu untuk mengatakan lalu kita. Terima kasih Mbak Tika. Nah, itu dia dari bagian kamar kita, Pak Polisi kita. Nah, sekarang saya mau jalan-jalan cari Tanil. Sampai jumpa, Richard David. Dengan datangnya Ramadan yang merupakan bulan penuh rahmat dan penuh kebahagiaan, eksekutif keluarga mahasiswa Universitas Brawijaya Kampus 3 mengadakan acara bakti sosial di Pantijabang Tergalek, Kota Kediri. Selamat petang, pemirsa. Saya Fodiprimayirvan melaporkan dari Pantijasuhan di Sekaritaji. Saya sekarang sedang bersama dengan Kementerian Luar Negeri dengan Mas Ramahuman. Saya Ramahuman, saya selaku Menteri Luar Negeri dari eksekutif keluarga mahasiswa Universitas Brawijaya. Hari ini, kita ada acara Buka Bersama bersama Pantijasuhan. Nah, ini kita sekarang berada di Pantijasuhan Cabang Tergalek. Acara ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Sambut Kilau Ramadan atau Sakira yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri Eksekutif Keluarga Mahasiswa Universitas Brawijaya Kampus 3 Baik, Mas Ramah. Apa kegiatan ini tentang apa? Lebih jauhnya. Ini sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat dari eksekutif keluarga mahasiswa karena seperti yang kita tahu, mahasiswa itu fungsinya dari perguruan tinggi ada Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian, pendidikan, dan penelitian. Nah, ini salah satu bentuk dari pengabdian eksekutif keluarga mahasiswa Universitas Brawijaya pada masyarakat tentunya. Oke. Tujuannya diadakan kegiatan ini apa, Mas? Untuk baik untuk dalam organisasi ataupun untuk mereka dari Pantijasuhan? Ini acara ini pertamanya ini insya Allah ini yang pertama dari eksekutif keluarga mahasiswa ini insya Allah akan rutin di bulan puasa ini setiap seminggu sekali. Ini tujuannya salah satunya silaturahmi karena Universitas Brawijaya juga baru dikediri jadi ini salah satu bentuk silaturahmi kita juga ke masyarakat dan panti-panti. Oke, Mas Rama. Harapannya apa nanti dari diadakannya buka puasa bersama dengan para anak panti kira-kira dari organisasi punya harapannya ke depannya? Harapannya jadi anak-anak ada Pak Adipanti di sini itu bisa punya seperti cita-cita untuk ikut masuk ke bangku perkuliahan juga jadi kita juga sekedar sambil sharing-sharing dengan anak-anak panti bagaimana perkuliahan itu jadi mereka punya gambaran dan mereka juga punya kemauan untuk meninjak terbilang tinggi. Oke, Mas Rama. Sudah ada gambaran ke puasa tahun depan untuk kembali melaksanakan buka bersama di mana mungkin? Kalau untuk tahun depan itu nanti kan ada kepungurusan yang selanjutnya tapi Insya Allah mungkin ini akan kegiatan yang sekarang ini akan diberitahukan ke pengurusan selanjutnya agar bisa menjadi pertimbangan juga untuk ke pengurusan selanjutnya terima kasih Mas Rama atas wawancaranya. Baik, Pemirsa tadi wawancara saya bersama dengan Menteri Kementerian Luar Negeri Eksekutif Keluarga Mahasiswa demikian berita yang bisa saya sampaikan Faudi Prima Irfan Aditya Sulistya Putra menyampaikan Assalamualaikum Wr Wb Nah, berita kali ini datangnya dari mahasiswa Universitas Brawijaya Kampus 3 Kediri yang mengadakan seminar dan talk show Raksara yang berlokasi di kantor Wali Kota Kediri yang dihadiri oleh Bupati Trenggalek Pak Emil serta Presiden DMUB Ahmad Hoyrudit Berikut liputannya Saat ini bangsa Indonesia membutuhkan solusi bukan hanya sekedar diskusi Disini mahasiswa diharapkan dapat memberikan solusi bagi pemerintah Itulah angkapan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat menjadikan resumber dalam acara Raksara Seminar dan talk show Bertajuk dari mahasiswa Kediri untuk Kediri Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di ruang Joyoboyo pemerintah Kota Kediri Abdullah Abu Bakar atau yang akrab di sapa Mas Abu menuturkan mahasiswa boleh saja berketisi Namun jauh lebih baik bila dapat memberikan solusi bagi pemerintah Orang nomor 1 itu boleh Cuma memberikan solusi itu lebih baik Karena sekarang ini kita sudah banyak masukan program-program sudah terampau banyak gagasan-gagasan sudah luar biasa Tinggal satu beri solusi untuk pemerintah Karena pemerintah ini juga mungkin tidak nemu solusi Bisa jadi masukan-masukan dari mahasiswa sebagai solusi Kita benar solusinya seperti ini dari mahasiswa Mahasiswa banyak ilmunya mahasiswa banyak membaca hal-hal yang baru saat ini Wali kota muda berusia 37 tahun ini juga berpesan agar saat ini mahasiswa harus struggle Memperbanyak membaca untuk menambah wawasan Memperbanyak jaringan dan dapat menguasai informasi Hal senada juga disampaikan oleh narasumber yang lain yakni Bupati Trenggalek Emil L. Stianto Darda Emil mengharapkan mahasiswa saat ini harus best of solutions Dalam sebenar ini diikuti oleh 150 mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Ex-Karasidenan Kediri Berita tadi menutup acara Himalayan Hinius pagi ini Saya Richard Stephen dan rekan saya Baby Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih